Aku kayak ngerasa, Tuhan udah baik banget sama aku Kayaknya aku udah dikatakan adalah sesuatu lebih dari yang mungkin aku harapkan Baik dalam kehidupan aku Jadi, bagi aku yang paling penting saat ini ya Gimana caranya mempertahankannya, pemain-pemain Cuma dan lebih baik-baik Oke Assalamualaikum Halo teman-teman fans Natasha Wilona Dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan syat selalu ya guys Berjumpa kembali ini di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys Channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys Klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan Invent for update dan terhangat selanjutnya dari channel ini Nah guys Sebagai salah satu dari selebriti papan atas Kehidupan dari aktif cantik Natasha Wilona Memang jarang disorot dari hal-hal yang negatif Natasha Wilona Yang sudah lama terhitung Berkecimpung di dunia entertainment Sejak dari usia belia ini pun Hampir tak pernah diterpa isu miring Dan oleh sebab itulah ya guys Hingga kini Nama Natasha Wilona semakin gemilang Dan ia pun sudah banyak dikenal publik sampai ke mancanegara Hal itu dibuktikan Lewat terpilihnya Natasha Wilona Sebagai salah satu dari banyak kandidat Wanita tercantik di dunia versi sebuah ajang Dalam beberapa waktu yang lalu Nah guys Meninggalkan hal tersebut Dan berbicara prihal kiprah dan prestasi dari wanita berdarah Tionghoa ini Baru-baru ini nih guys Natasha Wilona diketahui baru saja rampung berperan Di serial Little Mom yang sebentar lagi akan segera tayang Dan karena kesibukan dari aktris 22 tahun ini yang begitu padat Membuat Natasha Wilona jarang terlihat melakukan live Instagram Saking lamanya ya guys Pemain sinetron anak band ini Terhitung sudah 2 bulan terakhir Tak lagi nampak live di Instagram Nah guys Natasha Wilona memang diketahui Baru saja kembali melakukan live Instagram Bersama para warganet dan penggemar Dan mengutip dari live Instagram Natasha Wilona tersebut Rupanya banyak fakta-fakta menarik yang selama ini Tidak diketahui oleh publik Di live Instagram Natasha Wilona ini Bersama salah satu merek produk makanan Ia membahas mengenai tema Remaja Inspiratif To The Limit Nah guys Di perbincangan Natasha Wilona tersebut Wanita yang kerap-akerap di Sapa Baby Willow Oleh para fansnya ini mengatakan Bahwa di saat pandemi sekarang ini Wilona mengaku Jika bekerja di masa pandemi Memang lebih sulit dari biasanya Dimana ya guys Menurut penuturan Wilo Jika biasanya Kegiatan syutingnya seperti biasa Namun saat ini Harus menjalani swab test terlebih dahulu Dan ditambah lagi Jika ada PPKM Terpaksa semua kegiatannya harus tertunda Sampai waktu yang belum bisa ditentukan Wilona pun kembali berujar ya guys Jika peraturan di kegiatan syutingnya Kini lebih rumit Lantaran harus menerapkan Aturan-aturan protokol kesehatan Secara ketat Nah guys Sebagai salah satu publik figur Yang berprestasi di Indonesia Natasha Wilona Memang telah lama berkecimpung Di dunia entertainment Terutama di bidang sinetron Dan perfilman Dan oleh karena itulah ya guys Live Instagram Natasha Wilona tersebut Sudah lama dinantikan Oleh para penggemarnya Yang kerap disebut Sebagai Wilay Kid ini Nah merupanya nih guys Banyak warganet yang menyayangkan Dan sedikit kecewa Dengan live Instagram Yang diadakan oleh Natasha Wilona tersebut Lantaran banyak yang berkomentar Bahwa live Instagram Milo kali ini Berdua dengan sponsor Alih-alih dengan someone spesial Seperti yang diharapkan Oleh para penggemar Namun hal tersebut ya guys Tak lantas mengurangi Antusiasme penggemar Sekaligus para netizen Untuk menyaksikan langsung Penampilan dari idolanya tersebut Melalui akun Instagram Nah guys Semoga dalam waktu dekat ini Wilona bisa melakukan live Instagram lagi Untuk mengobati kerinduan dari para penggemar Terhadap idolanya yang satu ini ya guys Dan bagusnya lagi nih Di live Instagram berikutnya Kita pun mengharapkan Jika Wilona sudah tak sendiri lagi ya guys Dimana kita doakan Semoga kelak Natasha Wilona sudah ada Yang mendampingi Nah guys Itulah tadi ya Info info terupdate dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys Klik like Share Dan komen Di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys Info info terupdate dan terhangat selanjutnya Dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa